Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya channel Samty Thermal Net disini pembahasan video kali ini yaitu tentang reaksi dari Candizarro ya oke gengs sepak anda pakar teman-teman sudah mandi ya saya belum ya jam 13.12 oke geng oke mana sih reaksi Candizarro kita jelaskan dulu ya nah reaksi Candizarro ini melakukan suatu reaksi nanti teman-teman dia dari aldehyde dibantu reagentnya basah kuat seperti NaOH ditambah molekul asam asam-asam lewis seperti H3O plus nanti membentuk apa alkohol primer dengan OH nya agus bioksil dengan satu R nya ya satu alkyl atau satu A1 bercabang dengan satu karbon seperti itu dan nanti perutusian dunia ada namanya asam karboksilat karbonil tambah dengan alkohol asam karboksilat seperti itu geng kita butuh apa aldehyde ya kita butuh aldehyde kita butuh aldehyde disini ada aldehyde ya disini ada air air satu ya satunya ada oksigen pertama bioksil dengan apa basah kuat ya ini mekanisme nya terbahasa ya bukan secara keseluruhannya bagaimana sih proses setiap setiap detailnya ya ini mekanisme apa Na plus ini ada Na plus artinya ion sodium disini ada hidroksilnya jadi hidroksil ini etek dan karbon artinya tidak seri basah lewis lah nah disini persenasi ke oksigen seperti itu nah disini apa disini O minus disini ada R1 disini ada H disini apa ini ada R1 oke R1 disini ada H ya disini ada H disini ada O oksigen disini ada H terbentuknya apa terbentuknya namanya suatu molekul ini nanti N H N A plus N A plus oke N A A plus disini ada OH min ya OH minus OH min tidak seri apa basah lewis menandalkan elektronnya diambilnya H diambilnya H diberikan elektronnya lengkap disini elektronnya ada diberikan oksigen seperti itu terbentuknya apa terbentuknya namanya suatu molekul ini ada satu dengan oksigen dengan negative charge disini ada hidrogen disini ada hidrogen oke disini ada namanya oksigen dengan negative charge selanjutnya apa geng selanjutnya di reaksi dengan suatu namanya aldehyde lagi nah seperti reaksi aldol ya aldokondensasi ya global aldehyde ya global aldehyde direaksikan disini aldehyde lagi tapi ini bukan aldol geng nilai reaksi dari kenizarro geng aldol nanti bahas kita pilih video selanjutnya geng ini apa geng hatinya dia disini H nya attack sini geng H nya attack sini geng H attack sini geng H attack sini ketika H nya disini attack carbon apa-apa selanjutnya geng apa selanjutnya geng apa selanjutnya geng ulang ini lagi ya ini aldehyde nah ketika disini geng elektron disini resonansi kesini geng resonansi kesini nanti ada lengkap sini elektron attack carbon antihanis menjelaskan ke kepada namanya carbon geng kita bentuk apa molekulnya geng kita bentuk seperti ini geng disini ada air air disini ada namanya apa double bond dengan oksigen double bond dengan oksigen double bond R1 ya R1 double bond dengan oksigen oke ini ada O- O- activasi dengan apa asam lewis asam lewis oksigen H3 plus oksigennya positive charge disini ada H disini ada H disini ada H oke disini oke disini ada H oke disini ada H sudah H geng nanti dia elektron oksigen ini kita tidak suka bahasa lewis ambil hidrogen dari H3 plus dari asam lewis dan elektron nya bikin oksigen seperti itu geng itu untuk apa pertama geng itu bentuk namanya asam karboksilat ada karbonil lengkap 2 dengan oksigen seperti itu geng ada namanya disini apa ada namanya disini gugus hidroksil itu lah asam selanjutnya ada produknya lagi apa geng disini ada L1 L1 disini ada OH disini ada O- yang ini lagi geng yang ini ketika ini diberikan ke sini H ini elektron disini disini seperti itu nah sehingga disini O- artinya oxygen negative charge disini ada H kan disini ada H oke selanjutnya apa geng selanjutnya disini lagi yang yang ini asam lewis ada O ada sini H ada H ada H nah disini ada hidrogen ada namanya hidrogen ada hidrogen ada hidrogen ada namanya hidrogen seperti itu geng bagaimana bagaimana leksinya oksigen sebagai nuklefilik artinya suka dengan inti dia bertindak sebagai basa lewis artinya ambil suatu hidrogen disini satu disini positif charge positif charge oksigen elektron disini ada diberikan oksigen terlepas H2O terlepas H2O terlepas H2O terlepas H2O ya H2O terlepas H2O disini juga terlepas nanti namanya H2O dan terbentura dua produk geng karena di satu ini dua produk geng ada H2O pertama ada produknya adalah yang ini asam karboxilat dengan R dengan R R dan ada 6 OH 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 H6 kita paham disini O asam karboxilat karbonil C karbonat 1 dan tambah dengan alkohol primer itulah produk alkohol primer kenapa ya alkohol primer ya disini ada R N1 oke R1 R1 disini ada H disini ada H H H nya berapa H nya 2 sini 2 ingat itulah produk diapa geng 0 ada asam karboxilat ada alkohol primer Assalamualaikum Alhamdulillah alhamdulillah